Karena gak liat film terus pemberahnya orang Cina yang sipit Pasti orang Arab Pasti lagi bawa Al-Quran Pasti lagi baca Al-Quran Teroris, jenggotan, teroris Bahkan George Bush pun Kalau seandainya mau dikatakan teroris Harus dipakai jenggot dulu Makanya, hati-hati yang jenggotan Kalau saya gak mungkin teroris Bukan gak mau, gak bisa Nah ini adalah pun masalahnya Yang orang liat sekarang, Islam, teroris Apalagi, next mas Miskin Mau pulang kampung lewat Pantura Lima tong ngadangin kita disitu Suruh bayar sumbangan Apalagi, kacau Coba lihat, kalau seandainya Negara ini penemunya masih hidup, dia sudah malu Dengan negaranya sendiri, kenapa? Korupsi gak selesai-selesai Dari jaman Nyirorokidul masih hidup Sampai sekarang, masalahnya Korupsi, bayangkan Dibentuklah KPK, oke komisi Pemberantasan korupsi Kasus Dibikinlah panitia pengawas KPK Kasus Dibuat lagi jaksanya Kasus Hakimnya Kasus juga Kemudian dibentuk lagi Panitia pengawas hakim Kasus juga Polisinya Kasus Presidennya Kasus juga Anda yang ngomong bukan saya Nah ini yang terjadi Sekarang ini yang diingat orang Miskin, negara yang masalah Putus sekolah di mana-mana 11,7 anak putus sekolah setiap tahun Dan ini yang terjadi di dunia Islam Apalagi, kita lihat Next month Yang terjadi di dunia Islam Kelaparan di mana-mana Orang rela makan apa saja untuk hidup Dan ini yang orang lihat tentang Islam Orang-orang hanya pada stres Betul begitu? Nah, ciri-ciri orang-orang stres itu jelas Gampang membedakan orang stres atau enggak Gimana caranya? Orang stres itu cepat marah Makanya gara-gara duit seribu Saling tusuk Gara-gara misalnya sedikit Warisan saling bunuh Gara dari tolak pacar Pergi naik ke menara telekomunikasi Bunuh diri Hanya masalah-masalah sedikit Sebentar lagi ujian nasional Dan biasanya menghasilkan orang-orang Stres Stres tingkat pertama nangis Tingkat kedua Datang ke sekolah Gebukin guru-gurunya Stres tingkat ketiga Gantung diri Nah, itu adalah stres tingkat ketiga Itu yang tidak lulus Kalian yang lulus? Lihat mas Next mas Ini yang udah pertanyaan kita Kenapa bisa begitu? Why? Sama Kalau saat ini yang muncul di kepala Anda Kalau ini yang merupakan pertanyaan Anda Sama Tahun 2002 saya masuk Islam Sampai detik saya berbicara di depan Anda Di kepala saya masih Why? Kenapa? Islam bisa begitu? Di satu zaman Orang bisa begini Di zaman yang lain Orang bisa begini Di satu zaman Selesai SMA Atau seumur-umur SMA Ibnu Al-Haisami sudah bikin jembatan Di umur yang sama Ketika kita lihat Imam Syafi'i Duduk di depan ulama-ulama sepuh Ngajarin mereka Islam Di umur yang sama Yang terjadi seperti ini Why? Kenapa bisa begitu? Oke kalau gitu saya tanya Quran zaman sekarang ayatnya berapa? Berapa ayatnya? 6.666 Ayat Quran zaman dulu berapa? 10.000 Berapa? Sama? Sama Sunnah zaman dulu hadis lebih banyak zaman dulu daripada zaman sekarang Sama Lebih muda mana zaman dulu atau zaman sekarang? Contoh Imam Bukhari Nyari hadis Keliling dunia Nyari hadis keliling dunia Imam Muslim sama Ulama-ulama mentarji hadis Susahnya minta ampun Zaman kita sekarang Anda punya laptop Modal duit 200.000 Beli maktabah Syamilah Dapat 10.000 kitab Sampai matipun Anda baca Nggak akan selesai Karena bahasa Arab Walaupun tidak bahasa Arab Juga nggak akan selesai 10.000 buku bayangkan Tapi ternyata itu tidak membuat kita untuk bangkit Banyak kajian-kajian Banyak sekali solusi-solusi diberikan Tapi negara tidak kunjung bangkit Dunia tidak kunjung bangkit Ternyata Islam diingat orang Masih hal yang seperti itu Nah setidaknya selama 9 tahun Saya berada di dalam Islam Setelah saya meneliti selama 9 tahun Setelah saya meneliti selama sepanjang itu Ternyata saya punya jawabannya Nah setidaknya ini yang bisa saya share pada Anda Hasil penelitian daripada fakta sejarah Next mas Ini jawabannya Silahkan mas Terus mas Terus kan mas Terus Terus Nah Islam ada 3 pilar Yang kalau seandainya 3 pilar ini ada Maka Islam bisa ditopang diatasnya Pilar yang pertama adalah pilar individu Pilar yang kedua adalah pilar masyarakat Dan pilar ketiga yang saya sekali sangat jarang dibahas Adalah pilar negara Inilah pilar yang saya temukan Ketika dalam setiap zaman dia ada Maka Islam bisa memberikan suatu kontribusi Yang lebih daripada biasa Next mas Terus bareng